Luar biasa kesempatan kali ini bekerjasama dengan Crystal Media East Food Virtual Exhibition yang mulainya dari kemarin sampai dengan hari Sabtu masih ada kesempatan untuk teman-teman yang belum berkunjung untuk kebutnya virtual ya karena gak usah ngapa-ngapain tetap di rumah aja tapi masih bisa melakukan transaksi bisa melihat produk-produk yang ditawarkan bisa belanja juga ya fitur yang sekarang luar biasa bisa belanja juga nah program hari ini adalah program yang kedua dari Hutton Education Center mungkin teman-teman familiar dengan Hutton Wine sebagai producer minuman beralkohol kategori wine kami memproduksi wine di Bali ada beberapa brand yang masuk dalam kategori Hutton Winery mulai dari Hutton Wines, Two Islands Wine, Dragonfly dan Two Island Reserve termasuk juga Arak untuk Arak juga kami punya Dewi Sri brandnya dari Udiana sebagai sister company kami juga malah lebih dahulu bikin Arak dan Brem di Bali ya sudah 58 tahun memproduksi Arak dan Brem di Bali sementara kalau untuk Hutton Wine ini sudah 27 tahun memproduksi wine di Bali nah pertanyaannya kenapa ya wine producer membuat wine membuat menanam anggur menanam anggur membuat wine menjual, mendistribusikan winenya kenapa juga tiba-tiba jadi ada Hutton Education Center nah kami adalah lembaga pelatihan kerja di bawah dinas redagat kerja yang berfokus kepada berfokus kepada pengetahuan mengenai wine dan spirit lokasi kami berpusat di Bali tapi tidak menutup kemungkinan karena ruang lingkupnya bisa juga melakukan banyak kelas di seluruh Indonesia jadi sebelum pandemi banyak sekali kelas-kelas offline yang dilakukan hampir di beberapa kota besar di Indonesia gitu ya kelasnya mulai dari basic knowledge sampai dengan internasional saya akan putarkan satu video untuk teman-teman semuanya agar mengetahui siapakah Hutton Education Center gitu ya saya coba share dulu selamat datang di Hutton Education Center kelasnya halo, saya Kerta Widiawati saya head of Hutton Education Center dan WSET Educator Hutton Education Center adalah institusi pendidikan over extensive training program from basic wine knowledge to international wine and spirit knowledge from WSET Wine and Spirit Educational Trust from UK who can join our class the class program is best suited for people who love wine who are working in the food and beverage industry who are practitioner in the hospitality industry student of tourism hospitality and culinary program as well as for those entrepreneur who are working very closely with wine in selling and also the service and for all of you who basically just love wine and would like to appreciate wine better we are creating our in-house program for you from basic wine service to wine testing wine and food pairing wine and glass testing experience and which available in online and offline system our international program starting with wine we are over WSET Award in Wine for level 1 and level 2 this program available in online and offline system we also run another program of international which is Spirit we are running WSET Award in Spirit for level 1 and level 2 this program only available in online system our class reach within Indonesia meaning that either you come to Bali and joining class in Bali or I can come visit you with dedicated class for minimum 10% and then we can creating special class for you so what are you waiting for? join us with our program and globally certified in wine and spirit for more information about the whole program please visit www.hartteneducation.id looking forward to have you in my class ok, that was a short introduction about who is our health and education center and what program is offered and what program is offered so it is not a possibility as I said that this program can be done in online and offline not only in Bali but also in Bali we can work together even outside of Bali jadi pada kondisi pandemi ini bahkan ada beberapa sekolah yang mempunyai kontrak untuk melakukan program hybrid jadi secara teori menggunakan online kemudian praktikal untuk testing dan service dilakukan secara offline di session kali ini teman-teman kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengimprove your wine testing teknik jadi ternyata minum wine itu tidak cuma sebatas minum tapi ada beberapa teknik yang harus dilakukan nah ada kondisi tertentu bahwa pada saat kita meminum wine menjadi sangat menarik kalau kita mengetahui background dari cerita dari masing-masing wine ini di perangkat saya banyak sekali botol wine setiap botol wine mempunyai cerita yang berbeda dan yang menarik adalah ketika kita menikmatinya kita bisa melakukan conversation atau melakukan percakapan yang berhubungan dengan wine tersebut nah biasanya ya kalau terutama sekarang ini dalam kondisi apa namanya bisnis gitu ya melakukan dinner atau melakukan pertemuan biasanya chilling out atau ice breakingnya menggunakan wine gitu sebagai salah satu bagian di cocktail party atau dilakukan sebelum makan atau pada saat makan gitu ya nah menjadi sangat penting untuk bisa menguasai teknik untuk mencicipinya jadi bukan cuma sembarangan minum tapi ternyata ada tekniknya gitu ya nah saya akan putarkan video mengenai teknik bagaimana cara mencicipinya di tahap akhir nanti saya juga akan mendemonstrasikan bagaimana kira-kira mengapresiasi winenya tujuannya adalah agar kita mampu berkomunikasi dan melakukan beberapa teknik atau step atau juga melakukan wine ethic gitu ya jadi kalau kita manner untuk table manner belajar cara apa namanya menggunakan equipment makan di meja makan nah di wine juga ada wine ethicnya bagaimana cara melegang gelas misalnya dan apa yang harus kita ases dari satu gelas wine menjadi sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk dilakukan jadi ya sebetulnya kalau kelasnya offline lebih seru lagi ya karena kita bisa interaktif lebih banyak lagi untuk bisa mengakses dari setiap main yang kita testing tapi karena keterbatasan kondisi kita lakukan secara online ini sebagai teaser nih teman-teman jadi nanti kalau ada yang benar-benar tertarik bisa ikut program-program dari Hatton Education Center saya akan putarkan video mengenai wine testing sebentar ya saya persiapkan dulu oke saya coba share screen videonya agak panjang teman-teman ada sekitar 18 menit jadi diceritakan bagaimana dan dideponstrasikan juga bagaimana teknik untuk mencicipi wine terutama di sparkling wine white wine dan red wine kita akan lihat videonya bersama-sama ya saya Kerta Widiawati dari Hatton Education Center video seri ini adalah video seri mengenai basic wine training di rumah aja belajar wine pada session ini teman-teman kita akan melakukan testing wine kayaknya ini video yang paling tunggu-tunggu ya dari video sebelumnya semua tentang teori saja kali ini kita akan belajar bagaimana cara step by step melakukan testing wine nanti sekalian saya juga akan sampaikan bagaimana cara untuk menguji apakah wine di dalam gelas ini masih dalam kondisi baik atau tidak cukup cukup menarik untuk dilakukan dan dikuasai tekniknya agar bisa membantu teman-teman pada saat di tempat kerja nantinya oke pada saat melakukan testing pastikan teman-teman ya kita akan memulai testing kita mulai dari sparkling wine white wine baru ke red wine kita memastikan bahwa palet kita atau bagian lidah kita ready untuk mencicipi berbagai macam flavor mulai dari sparkling white wine ke red wine kalau kita mulai dari red wine dulu apa yang terjadi tanin yang ada di dalam red wine akan merusak palet kita untuk bisa mendapatkan sensitivity ketika merasakan sparkling atau di white wine kuncinya dari sparkling wine white wine ke red wine atau mulai dari yang light body ke full body wine oke kita sudah punya wine ada 3 jenis wine yang akan kita testing hari ini kita akan testing sparkling wine white wine dan red wine jangan lupa teman-teman kita harus punya air sebelum melakukan testing di jenis wine yang berbeda kita perlu cleansing our palate menggunakan air oke kita perlu wine bucket wine bucket ini biasanya kita gunakan untuk speed tune jadi pada saat kita mencicipi wine tidak perlu kita minum semuanya oke kita bisa berkumur di mulut kita merasakan di palet kita setelah itu kita bisa speed tune kita bisa ludahkan atau kita buang wine tersebut dari mulut kita rasa dari wine akan ada yang ada di mulut kita apapun yang kita telan berikutnya sudah tidak menjadi pengaruh lagi terhadap rasanya oke kita juga perlu kertas warna putih tujuannya apa kita mau melihat warna dari wine step dari testing wine adalah menggunakan indera kita mulai dari mata hidung baru ke mulut sekuennya akan seperti itu artinya setiap kali kita mengangkat satu gelas wine yang akan kita lihat adalah mulai dari mata hidung dan mulut masih ingat di video sebelumnya ketika saya membahas apakah isi dari wine masih ingat ya kita akan mendeteksi melalui proses wine testing ini untuk berdeteksi apa saja rasa dari wine yang pertama biar kita tidak lupa yang pertama acidity acidity level dalam wine kita bisa detect dengan beberapa istilah yaitu low, medium dan high acidity nanti pada saat testing saya akan ajarkan teknik untuk mengetahui bagaimana mendeteksi low, medium dan high acidity yang kedua mengenai sweetness level ingat ya di steel wine dan di sparkling wine ada perbedaan penyebutan mengenai sweetness level kita sudah pelajari itu sebelumnya di video yang lalu ya kemudian untuk di body ada light, medium, full body kita akan mencari juga indikasi light, medium dan full body pada wine yang akan kita testing ini oke kemudian alcohol level low, medium, high alcohol indikasi apakah atau sensor apakah yang kita bisa mendeteksi alcohol level pada palit kita atau pada mulut kita oke kemudian tanin tanin hanya ada di red wine masih ingat di video tentang pembuatan wine tanin hanya ada di red wine kita akan mendeteksi apakah red wine yang kita testing hari ini low, medium atau high in tanin oke finishnya kita akan testing bagaimana rasa bertahan di mulut kita apakah short medium atau long finish kita akan mendeteksi hal itu juga pada saat testing oke sudah siap ya kita akan mulai mencicipi winenya kita akan lakukan wine testing ingat ya kita akan melakukan mulai dari sparkling wine oke pada saat kita melakukan testing wine step yang kita harus lakukan adalah kita menggunakan indrenya kita mulai dari mata hidung dan mulut sekuen ini akan dilakukan terus-menerus pada saat kita melakukan testing tahap awal kita akan melihat wine ini mengakses winenya berdasarkan appearance-nya berdasarkan tampilannya melihat menggunakan mata kita oke apa saja yang perlu kita lihat pada saat kita melakukan melihat wine ini yang pertama kita perlu kertas warna putih ya teman-teman kertas warna putih sebetulnya bidang warna putih bisa itu kertas bisa itu napkin table cloth apa saja yang bidangnya warna putih yang bisa membantu kita untuk melihat warna wine jangan lupa kita juga perlu cahaya yang cukup terang untuk bisa melihat winenya untuk mendeteksi warna dari wine pertama yang kita lihat adalah posisikan gelas kita jam 12 lurus ke atas seperti ini di atas kertas warna putih tujuan kita agar kita bisa melihat winenya jadi lebih mudah oke yang pertama kita lihat adalah clarity of the wine kita akan melihat apakah winenya clear atau tidak wine clear dan shiny indication wine in a good condition artinya ketika winenya clear dan shiny indikasi winenya dalam keadaan baik kalau nanti kebalikannya kita melihat winenya tidak clear lagi tidak shiny lagi bisa jadi salah satu indikasi winenya dalam keadaan rusak atau agingnya yang tua wine dengan vintage yang tua belum tentu rusak winenya oke belum tentu faulty wine nanti kita akan mengakses berikutnya menggunakan hidung dan mulut kita oke kembali ke sparkling wine ini winenya clear and shiny indication wine in a good condition warna dari wine adalah di bagian tengah-tengah ini teman-teman bagian tengah ini adalah bagian yang bersentuhan dengan kertas atau bidang warna putih itu yang akan membantu kita melihat warna dari wine warna dari wine ini adalah intensity-nya medium color-nya lebih ke gold color oke teman-teman bisa lihat di bagian samping di bagian kiri-kanan bentuknya seperti U-shape di gelas kita itu menunjukkan indikasi kira-kira wine-nya mau body-nya seperti apa apakah light medium atau full body indikasinya kalau ada di bagian lekuk di bagian lekukan gelas di bagian bawah berarti winenya light in body agak ke tengah sedikit medium body sampai ke pucuk paling atasnya berarti full body wine yang saya minum hari ini lebih ke medium body-nya kita lanjutkan ya tadi kita melihat dari mata sekarang kita coba assess melalui hidung dari pencuman kita kita assess winenya kita cium dulu aromanya biasakan teman-teman ketika mendapatkan gelas mendapatkan segelas wine jangan dulu langsung square glass jangan dulu digoyang gelasnya ya tujuan kita adalah the first nose seperti ini pencuman yang pertama adalah primary nose primary nose datangnya biasanya dari grape variety-nya sendiri oke sekalian kita mau mendeteksi apakah wine-nya dalam keadaan baik atau tidak indikasinya teman-teman yang ini baunya buah sekali very floral very aromatic ada juga bau bunga-bunga di sini lebih banyak lemon quite sharp in the beginning pencumannya terasa sesuatu yang asam begitu ya nah indikasi seperti ini bahwa wine-nya masih memiliki aroma buah-buahan merupakan indikasi wine-nya dalam keadaan baik karena nanti ketika kita meng-assess wine melakukan wine tasting aroma yang kita cium misalnya aroma vinegar atau cuka berarti wine-nya dalam keadaan rusak selain cuka atau vinegar ada beberapa aroma lain yang bisa kita deteksikan sebagai wine fold selain vinegar yang kedua adalah wet cup board atau dus yang basah oke bau lembab dus yang basah indikasi wine-nya juga rusak yang ketiga bau alkohol yang tinggi seperti bau aceton oke bau alkohol yang tinggi cukup kuat tidak ada lagi bau-buahnya bau-buahnya hilang bisa jadi juga indikasi wine-nya rusak oke sekarang lihat ya kondisi-kondisi tadi ada 4 aroma yang kita harus perhatikan untuk bisa mendeteksi apakah wine-nya dalam keadaan baik atau tidak sekarang kita cium lagi aromanya hmm very aromatic step yang kedua adalah kita swirl glass-nya dengan memutar glass seperti ini tujuan kita adalah untuk memasukkan oksigen ke dalam gelas memasukkan oksigen ke dalam gelas setujuannya adalah untuk membuka aroma dari wine tadi agar kita bisa mendeteksi aroma-aroma lain aroma apa saja kah yang ada di dalam one glass ini hmm lemon green apple baunya lebih ke buah pineapple ripe pineapple pepaya yang sangat pineapple nanas yang nanas yang matang starfruit oke ada starfruit saya cium sedikit ada bau guava juga disini cukup menarik very impressive very aromatic kita coba sekarang cicipi ya high acidity waktu saya minum air leor saya banyak keluar sekali indikasinya semakin banyak air leor yang keluar semakin tinggi acidity-nya wine ini high acidity winenya gak manis sparkling wine tidak manis penyebutannya apa? brood so this wine is brood it's light body minum sementat rasa rasa wine rasa buahnya banyak sekali very aromatic selesai habis oke very easy to drink but very fruity very nice acidity-nya tinggi winenya brood alkoholnya quite low alkohol deteksinya di belakang sini teman-teman ketika ada rasa panas di bagian pangkal lidah di belakang tenggorokan semakin panas semakin tinggi alkoholnya ini very light in body oke jadi kalau mau di assess wine ini very fruity the wine is brood high acidity light body low in alkohol oke setelah sparkling wine kita akan cicipi wine yang berikutnya ya kita akan cicipi white wine tekniknya sama teman-teman kasih dari mata hidung ke mulut kita lihat dulu di bagian mata gelas di atas kertas 8 marah ke jam 12 kita lihat sekarang warnanya intensity-nya the clarity of the wine the wine is clear and shiny and shiny indication wine in a good condition intensity is medium intensity of color this one is medium medium lemon green color medium lemon green color kemudian di bagian samping saya melihat ada warna yang lebih lebih pekat lebih gelap warna ini indikasinya karena dia ada di tengah-tengah dari gelas oke so this one is a medium body wine oke wine clear and shiny indication wine in a good condition the color is medium pale green lemon color the body of the wine is medium body wine kita cium aromanya ya hmm very aromatic lebih aromantik dibandingkan dengan sparkling wine tadi hmm sekarang kita coba ya kita buka aromanya lebih banyak lagi oke lebih ke lemon green apple star fruit masih ada disitu pineapple saya baru cium bau kedondong loh fresh kedondong kita ya saya juga ada cium baunya disini very interesting very aromatic ada bau bunga-bunga juga bukan cuma bau buah tapi ada bau bunga white blossom oke hmm ripe fruit definitely buah-buah yang matang kita cucui ya hmm acidity-nya medium acidity hmm no it's high acidity lebih banyak lagi ya riunnya lebih banyak keluar medium acidity the wine is dry white wine white wine tidak manis the wine is dry medium body lebih banyak lagi kompleksitas flavor yang ada di mulut di bagian lidah saya terasa seperti tercoating ada silky lebih licin bagian lidah alkohol lebih panas di belakang so it's higher alcohol comparing to the sparkling wine hmm very fruity kompleksitas tadi flavornya juga keluar tropical fruitnya keluar pineapple ripe pineapplenya keluar tadi saya bilang kedondong star fruit semuanya ada di bagian mulut saya lebih lama finishnya so it's a medium finish compare to sparkling wine tadi short finish jadi kalau mau conclusion wine ini the wine is high acidity the wine is dry medium body medium medium body medium in alcohol medium alcohol and medium in finish tadi teman-teman pada saat minum saya berkumur ya tujuan saya sama seperti tadi pada saat kita mencium aromanya kita memasukkan oksigen ke dalam gelas pada saat minum ketika saya berkumur saya memasukkan oksigen jadi bukan cuma berkumur saya menarik udara ke dalam mulut ketika wine masih ada di dalam mulut saya tujuannya adalah untuk memastikan oksigen ke dalam mulut kita untuk memaksimalkan flavor yang kita bisa dapat dari wine yang kita cicipin setelah white wine kita akan mencicipi red wine oke tekniknya masih sama teman-teman sekuennya pun masih sama tetap dari mata hidung ke mulut sekarang lihat kita dari tampilan mata masih tetap menggunakan kertas warna putih posisi gelas di atas kertas jam 12 lurus ke atas sekarang kita akan melihat warna dari winenya oke yang pertama kita lihat adalah clarity dari wine winenya masih clear lihat di bagian atas dari wine winenya clear yang shiny indication wine yang the good condition artinya ketika tadi ya winenya tidak clear tidak shiny bukan berarti winenya rusak berarti assessment berikutnya yang harus kita lakukan untuk melihat aging dari wine tersebut oke nah warna dari wine warnanya ini cukup intense cukup pekat saya bilang ini warnanya dark ruby color oke deep ruby color deep ruby color sekarang kalau mau lihat intensitasnya apakah dia light medium atau full body berdasarkan style kita tidak melihat lagi warna di bagian samping dari gelas tapi yang kita lihat adalah kedalaman warnanya di kertas warna putih di depan saya ada tulisan sekarang saya akan biaser gelas saya ke arah tulisan tersebut nah masih saya bisa lihat gak tulisannya saya tidak bisa lagi melihat tulisan apapun di bawah gelas ini artinya apa wine ini adalah full body karena ketika kita masih bisa melihat winenya secara transparan melalui wine kita masih bisa melihat tulisan di bawah gelas artinya wine itu light body kalau masih kelihatan tulisannya kelihatan tapi hanya garis aja gak bisa terbaca berarti medium body this wine is a full body wine assessment dari mata the wine is clear and shiny indication wine in a good condition is dark deep ruby color the body of the wine is a full body wine oke teman-teman kalau di red wine kadang-kadang kita suka melihat viscosity atau wine lag kalau kita lakukan seperti ini kita akan melihat bagian dari dimana watermark dimana wine tadi bersentuhan dengan gelasnya kita akan mengakses kadang-kadang ada orang yang bilang bahwa wine lag menentukan kualitas winenya indikasi dari wine lag atau viscosity tadi ya kita mengakses turunnya air turunnya wine yang bersinggungan dengan gelasnya semakin dia lambat turunnya semakin dia pekat indikasinya cuma dua kalau gak alkoholnya tinggi sugar component ya yang tinggi cuma dua hal yang bisa kita diindex dari viscosity atau dari wine lag oke setelah lihat wine lagnya mari kita cicipi red winenya medium acidity medium acidity ini is a full body high in tanin the wine is dry kompleksitas buahnya banyak sekali i get the blackcurrant blackberry a little bit pepper on this one ada bukan cuma fruit tapi juga ada spice ada baking spice i can taste the glove mint pepper on this one ada juga di winenya jadi bukan cuma fruit tapi juga ada non-fruit non-fruit yang ada di wine ini juga cukup menarik alkoholnya quite high dibandingkan yang tadi rasa panas di belakang tinggi sekali assessment dari wine ini the wine is full body high in tanin sekarang acidity air liur yang banyak kalau tanin bagaimana cara mendeteksinya tanin hanya ada di red wine bagaimana cara mendeteksi tanin pada saat kita minum drying sensation on your gum jadi kalau di bagian white wine hanya di bagian lidah dan di bagian bawah deteksinya untuk red wine lari ke arah gusi di bagian atas di langit-langit lidah semakin kering di atas semakin tinggi taninnya ini tinggi sekali so this wine is high in tanin full body long finish lama sekali rasanya masih pekat nempel masih full di dalam mulut saya kompleksitas flavornya masih banyak sekali so this wine full body high acidity medium acidity sorry full body medium acidity high in tanin long finish quite high in alcohol oke teman-teman kita sudah melakukan wine tasting proses oke kita tahu bahwa sekuen dari wine tasting menggunakan indera kita mulai dari mata hidung dan mulut jangan lupa kuncinya ya testing mulai dari sparkling wine white ke red atau light body ke full body kuncinya semakin banyak kita latihan untuk testing semakin banyak kemampuan semakin meningkatlah kemampuan kita untuk bisa mendeteksi karakteristik dari aroma dan rasa yang ada di wine tetap semangat ya di rumah aja belajar wine oke tadi itu adalah video mengenai bagaimana teknik testing ya tadi dibahas secara detail mengenai bagaimana cara mencicipi sparkling wine white wine dan red wine nah tadi di tengah-tengah video banyak sekali mungkin teman-teman mendengar juga saya beberapa kali menyebutkan dilihat dari video sebelumnya dilihat dari video sebelumnya karena sebetulnya video yang saya ambil ini adalah kutipan dari video program online mengenai basic wine training jadi kalau teman-teman mau tertarik untuk mengambil kelas basic wine training secara online programnya available ya bisa dibeli di beberapa tempat termasuk bisa direct ke kita melalui www.hatteneducation.id atau kalau enggak kita bisa bisa juga teman-teman masuk ke apa namanya ke Tokopedia ya di Tokopedia juga ada di Skill Academy nah di Skill Academy juga dijual kelas ya jadi menjadi opsional teman-teman untuk bisa bergabung dengan kami gitu ya tadi di programnya nah menarik ya melihat tekniknya kelihatan minuman gak cuma sembarangan minum tapi juga ada teknik yang bisa dilakukan kuncinya memang latihan tidak ada pilihan lain bagaimana cara kita melatih untuk bisa membentuk palet kita komposisi di mulut kita jauh lebih baik gitu ya untuk kondisinya saya akan demonstrasikan saya punya wine disini kita akan coba hari ini ini adalah terlihat gak ya ini adalah Aga White salah satu produk dari Hatton Wine produknya adalah Aga White yang menarik adalah si Aga White ini anggur yang merupakan blending dari beberapa jenis anggur yang pertama adalah Muscat Sun Barrier jenis anggur yang ditemukan di Indonesia terutama di daerah sendiri yang diberidayakan di kebun nah teman-teman untuk Hatton Wine produknya 100% anggur datang dari Bali ya jadi hanya menggunakan anggur yang ditanam di Bali kemudian yang kedua anggurnya adalah Chenin Blong dan Kolombat ya betul gak salah dengar Chenin Blong dan Kolombat dua jenis anggur yang international grip yang sudah berhasil ditanam dan dibudayakan di Bali di kebun kami dan sekarang menjadi blend di Hatton Wine saya akan mendemonstrasikan sekali lagi tekniknya jadi untuk teman-teman yang haus di luar sana silahkan grab eh by the way Hatton Wine juga punya boot di di exponya ya jadi silahkan kalau ada yang tertarik untuk kunjungi bisa juga ke sana oke sekarang lihat saya sudah punya kertas warna putih saya sudah punya winenya menggunakan sekuen mata, hidung, dan mulut secara cepat saya akan lakukan so winenya winenya clear and shiny indication win in a good condition the color of the wine is medium yellow color warnanya lebih ke medium yellow color the body of the wine is more to medium body wine oke from the nose the wine is very clean very fruity very aromatic aromatic is actually having like medium intensity of the aroma kita coba kita scroll kita lihat aroma apa lagi yang muncul lebih lebih spesifik ya setelah kita masukkan oksigen ke dalam winenya very aromatic pineapple ripe pineapple tropical fruit buah-buahan tropik ini ya ada bunganya juga lebih ke lemon instead of lime lebih round acidity tapi lebih round oke apalagi nih salak salaknya yang matang salak kondoh oke lebih ke salak kondoh ada kedondong ada star fruit apple green apple kita coba cicipi ya seger banget medium acidity medium acidity medium body medium alcohol the wine is dry quite long medium finish tadi lemon green apple pineapple quite intense ini aroma in the palate terus bagian lidah saya quite silky lumayan terkoting finishnya enak enak banget seger banget ini bayangin kalau kita makannya misalnya ikan gitu ya grill fish with lemon butter sauce jadi lapar dan haus jadinya oke wine yang kedua yang saya mau testing ini ada two islands oh gak terlalu kelihatan ya two islands wine yang saya coba adalah rosé ini warnanya lebih terang ya warnanya rosé vintagenya 2019 bedanya hatton wine dengan two islands teman-teman kalau two islands anggurnya datang dari suatu Australia finification atau dibuatnya di Bali tapi kita gak bisa bilang two islands adalah wine dari Bali karena kalau kita bicara tentang wine kita bicara tentang original itu dari anggurnya oke anggurnya datang dari suatu Australia rosé warnanya pink oke so kita ases ya untuk rosé the rosé that in my hand is clear and shiny indication very good condition the color warnanya bagus banget lebih ke salmon color kalau ikan salmon lihat warnanya so this one is a bit salmon in color bodynya is more to light medium medium minus medium minus in body oke but very clear and interesting color warnanya bagus cium aromanya ya very aromatic there's a lot of roller ini banyaknya bunga nih ya banyakan bunga very interesting ada aroma yang bukan buah juga di dalamnya kita coba ya kita lihat apa nih masih citrus lebih ke lemon ini blendingnya lucu teman-teman blending dari Two Island Rosé ini adalah Pinot Grigio Grenache and Sangiovis jadi by low yang namanya Rosé itu harus dibuat dari anggur warna merah oke by low nanti bisa dicampurkan seperti ini ya dicampurkan antara Pinot Grigio yang white wine kemudian Grenache dan Sangiovis yang warnanya merah gitu ya menjadi warnanya yang cantik sekali dan aromanya very intense oke saya cium ada juga kayak spice lebih ke white pepper lebih ke white pepper apple beet plum strawberry cherry raspberry tapi ada kayak bau mineral ada banyak like stony mineral kalau mineral bayangin kalau kita duduk di pantai ada angin laut gitu kehirup di hidung kita dan rasa sedikit gitu ya itu aroma dan taste dari mineral ya kita cicipin hi acidity hi acidity light light in body very very low in alcohol oh kompleks i feel a little bit like saltiness saya rasain beneran kayak really bit salty ada agak asin gitu ya winenya but very fruity as well lemon raspberry strawberry-nya banyak banget cherry raspberry itu munculnya banyak banget ada rasa asin di belakang lah seperti saya bilang but very very interesting light in body very short in finish light in alcohol very refreshing asamnya segar banget enak ini minum suara-suara cantik pinggir pantai di pinggir kalau merenang sambil layih-layih enak banget atau kalau mau dipairin sama makanan ini juga pasti enak banget pikirin pizza nah tapas macam-macam tapas pasti pasti enak banget sama ini oke so teman-teman bayangkan ya itu salah satu teknik yang saya ulang saya demonstrasikan bagaimana cara mencicipinya kembali lagi bahwa improving your wine testing technique perlu banyak latihan untuk bisa membiasakan kita terhadap step-nya kuncinya tetap satu yang paling penting adalah mata hidung dan mulut dan itu sekuen yang diulang-ulang terus-menerus untuk bisa terus latihan dan sebetulnya lebih banyak mencicipi ya jadi bisa membandingkan antara karakternya nah untuk teman-teman yang tertarik terutama yang berposisi di Bali karena banyak sekali kelas offline yang dilakukan di Bali kita banyak lakukan kelas wine dan food pairing banyak banget series-nya itu mengakses bagaimana bukan cuma wine-nya tapi bagaimana wine itu ketika dikembali dengan makanan jadi banyak kelas wine dan food pairing jadi untuk ngecek programnya bisa follow di Instagram saya Kertawidiawati itu biasanya saya promosikan mengenai program-program kelas di sana sebenarnya sempat coklat pairing dim sum pairing nasi goreng pairing sama wine bisa dan enak dan benar-benar beda antara satu wine dengan produk yang wine lainnya karena selain memperbaiki testing teknik kita memperkaya diri kita dengan pengetahuan bagaimana memadu para dengar antara wine dan makanan akan menjadi kunci teman-teman untuk bisa melakukan social gathering edukasi hosting event dan sebagainya itu banyak sekali yang bisa dikerjakan saya akhiri session-nya mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi kalau yang masih tertarik untuk mengikuti program-program kami ada beberapa channel yang bisa diikuti secara gratis secara free kalau mau ikut kelas silahkan tinggal daftar melalui www.hattaneducation.id mencari informasi mengenai kelas yang dibuka melalui Instagram Kertawidiawati kemudian kalau ada yang senang dengerin podcast bisa lihat di Spotify juga kita punya audio podcast sama akunnya Kertawidiawati kemudian sekarang yang lagi TikToker Indonesia yang lagi senang-senang main TikTok saya ada di TikTok juga tapi pastinya nggak joget-joget tapi edukasi mengenai wine lumayan seru juga ternyata banyak sekali respon teman-teman semuanya yang mau belajar lebih banyak mengenai wine atau yang penasaran wine itu apaan di TikTok konekkan Kertawidiawati sama YouTube channel untuk YouTube bisa connect ke Haten Wines channel di Haten Wines channel ada beberapa video yang kita sudah upload gerakannya mulai dari sebelum tahap awal kita lockdown sekarang kita lagi mudah-mudahan cepat selesai ya mudah-mudahan ini lockdown terakhir untuk kita agar kita bisa moving on untuk bisa berkarya lebih banyak lagi dan bisa testing wine lebih banyak lagi oke saya tutup sharingnya terima kasih banyak semoga semoga bermanfaat sekali lagi tujuannya adalah membawa gerakan di rumah aja belajar wine semakin banyak teman-teman semakin banyak yang men-sharing konten-konten dan juga mengikuti akun-akun dari Haten Education Center semakin banyak kesempatan kita di rumah aja tetap belajar wine terima kasih banyak untuk Rista Media Eastwood Virtual teman-teman yang belum masuk ke booth masuk ke booth deh aksesnya lebih cepat bisa download brosur keterangan bisa chat langsung dan mendapatkan respon langsung menurut saya malah lebih cepat respon di virtual expo ya dibandingkan dengan offline expo lebih lebih apa namanya lebih cepat responnya jadi mudah-mudahan bermanfaat kita masih ada satu session terakhir hari Jumat masih jam yang sama jam 3 sore di Jakarta jam 4 sore di Bali mau bicara tentang basic wine food pairing jadi kalau yang tertarik di cat jadwalnya ya kita ketemu hari Jumat selamat menikmati selamat menikmati